Bismillahirrahmanirrahim, dalam video ini kami akan menjelaskan prosedur untuk pembuatan fondasi pre-case untuk fondasi PJUTS. Pertama-tama, persiapkan backisting untuk pre-case. Backisting ini dapat terbuat dari besi atau dari kayu. Pastikan backisting benar-benar terkunci terpaku dengan baik. Sehingga tidak ada beton yang keluar dari backisting saat pengisian beton segar. Pastikan bagian bawah backisting rata dan berikan alas berupa plastik cor. Hal ini dilakukan agar kadar air dalam beton tidak berkurang sehingga dapat memaksimalkan kualitas beton. Persiapkan tulangan yang sudah sesuai drawing dan masukkan ke dalam backisting. Pastikan tulangan berada di center point dari fondasi. Setelah backisting siap, pencampuran beton sudah dapat dimulai. Untuk media ukur yang digunakan adalah ember 20 liter atau yang bisa kita sebut dengan pile chat. Langkah pertama, untuk membuat kualitas beton kelas 175, masukkan 4 pile agregat kasar atau split ke dalam molen aduk. Selanjutnya, masukkan pasir sebanyak 3 pile ke dalam molen aduk. Setelah pasir dan split masuk molen, berikan waktu 30 detik untuk kedua agregat tercampur. Selanjutnya, masukkan semen ke dalam molen aduk. Setelah itu tunggu selama 30 detik. Bicara mata tidak frei. Selanjutnya, masukkan pos 30 detik. Bentar terלaknya, biarkan aduk dulu. Biar ke dalam Rumah Dari O helps perangai doang. Nah, ini aduk aja dulu. Setelah tercampur sempurna, tuangkan air sebanyak 1 pile ke dalam molen aduk Aduk beton selama 1-3 menit, pastikan agregat dan semen tercampur sempurna di dalam molen aduk Setelah beton segar sudah tercampur sempurna, tuangkan beton segar ke dalam backisting yang sudah terdapat besi tulangan di dalamnya Berikut adalah hasil dari pengadukan 1 saksemen Ulangi pembuatan beton segar dengan komposisi sebagai berikut Untuk sak semen 40 kg dibutuhkan 4 kali pengadukan dengan komposisi 1 sak semen 40 kg, 3 pile pasir, 4 pile kerikil, dan 1 pile air Untuk sak 50 kg dibutuhkan 3 kali pengadukan dengan komposisi 1 sak semen 50 kg, 4 pile pasir, 5 pile kerikil, dan 1,5 pile air Setelah beton terisi penuh di dalam backisting, masukkan angkur ke dalam beton Pastikan posisi angkur simetris dan sesuai mal yang diberikan di pabrikan Beton perikes perlu dilakukan proses curing selama 7 hari pertama setelah dicor Proses ini dilakukan untuk memaksimalkan hasil dari kuat tekan beton Berikut video prosedur ini kami buat untuk dipergunakan dan diikuti dengan semestinya Utamakan kesehatan dan keselamatan kerja Sekian, terima kasih Terima kasih